Khusus pembunuhan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 11 Juni 2021 akhirnya terungkap. Pelaku merupakan teman korban bernama Ogik Sugiyarto, 23 tahun, warga desa Banjarsari, Kejamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ogik nekat menghabisi nyawa korban Manpalufi, 24 tahun lantaran tak terima istrinya dihina oleh korban saat pesta minuman geras. Pelaku dibantu temannya kemudian menghabisi nyawa korban. Sebelumnya warga sempat digegarkan adanya temuan mayat yang diketahui warga pekalongan dalam kondisi membusuk di pekarangan warga pada tanggal 11 Juni 2021 lalu. Mayat tersebut diduga anak jalanan. Dua orang yang diduga terlibat pembunuhan terhadap anak jalanan telah ditangkap oleh Polres Kudus. Dari penyelidikan petugas, dua pelaku nekat membunuh korban yang ternyata temannya sendiri akibat tersinggung kata-kata korban saat pesta minuman geras. Kasus tersebut bermula ketika korban sedang asyik pesta miras bersama kedua tersangka di sebuah kebun kosong di pelakang pabrik di desa Jepang kecamatan Mejobo. Selain korban dan para pelaku, terdapat beberapa anak pang lain yang ikut pesta miras tersebut. Saat mereka mulai mabuk, korban diduga mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan tersangka. Dikutip dari Tribun Jateng.com, menurut pengakuan pelaku bernama Ogik, ia tega membunuh temannya karena telah menghina istrinya. Tidak terima perkataan tersebut, Ogik dibantu temannya Triyono, 20 tahun warga desa Wangi kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, untuk menghabisi nyawa korban. Triyono juga rela membantu karena korban juga sudah menghina neneknya. Ogik mengaku tidak berniat untuk menghabisi nyawa korban. Sebenarnya dia hanya ingin memberikan pelajaran atas perkataan kasar tersebut. Setelah melakukan perbuatannya tersebut, kedua pelaku melarikan diri dari lokasi kejadian dan membiarkan tubuh korbannya di sana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!